hai assalamualaikum semuanya apa kabar nih teman-teman semoga hari ini penuh dengan semangat kayak aku sekarang itu lagi semangat banget karena sekarang adalah malam minggu jadi ini tuh vlog malam minggu kemarin ya ini bareng sama keluarga ini ada suami aku sama adik aku lagi mau bikin jus jadi rencananya malam ini kita mau bakar-bakaran aja di rumah nah biasanya aktivitas malam minggu itu kita kadang suka keluar gitu ya walaupun cuma nongkrong-nongkrong di cafe atau jalan-jalan ke puncak gitu ya tapi kayak kalau misalnya kita gak kemana-mana diam di rumah itu tuh kayak ada yang kurang banget gitu ya karena aku tim orang yang suka banget keluar rumah gitu nah karena hari ini kebetulan kita lagi mager untuk keluar rumah dan juga lagi sering grimis gitu ya kalau malam hari jadi kita mau berbegian aja di rumah ini dengan bahan yang seadanya aja ini tuh aku kemarin beli daging daging seles dan dagingnya itu sedikit gitu ternyata ya jadi ini aku gabungin aja sama sosis gitu-gitulah yang penting anak-anak seneng gitu nah kita barbekiwanya di depan rumah seperti ini sambil menikmati suara musik ini yang aku setel nah kalau kalian tim mana nih kalau malam minggu suka keluar rumah atau lebih suka di rumah sambil ngego food gitu-gitu temen-temen kalau aku sih sebenarnya lebih suka kalau keluar rumah ya cuma karena ini lagi grimis aja jadi kita di rumah dan seru aja gitu ya kalau misalnya malam minggu sambil barbekiwan seperti ini tapi kalau misalnya cuma nonton tv aja itu kayak bosen aja sih menurutku karena malam-malam lainnya juga sama aja gitu ya nonton tv gitu makanya malam minggu ini kita jadikan momen untuk barbekiwan aja nah ini suami aku lagi bikin jus ya ini jusnya udah jadi ini tuh bikin jus nanas sama tomat ternyata rasanya seger juga tapi anak aku gak mau katanya lagi sakit gigi nah akhir-akhir ini tuh ada arenya tuh lagi sering banget sakit gigi ternyata tuh memang ada gigi yang berlubang gitu loh temen-temen jadi kemarin udah diperiksa ternyata yang berlubang itu ada tiga jadi kemarin langsung ditambal aja semuanya nah ini sambil nungguin omnya sama pipinya bikin jus ini aku siapin makan untuk anak-anak dulu ya karena anak-anak aku itu udah pada lapar jadi ini aku kasih makan pake nasi gitu ya pake apa daging slice-nya gitu ini enak banget sih sebelumnya aku mengucapin terima kasih juga buat temen-temen yang udah mau klik video aku dan bersedia nonton video aku sampai selesai pokoknya seneng banget gitu ya sama antusiasa sekalian yang masih setia nungguin video-video aku walaupun ya videonya seperti ini aja sih ya menceritakan tentang kehidupan ibu rumah tangga pada umumnya ya temen-temen tapi semoga ada manfaatnya kalo ditonton nah ini barbequenya tuh udah jadi ya temen-temen ini tuh aku cuma bumbuin pake apa sih kayak saus saus barbecue terus saus spaghetti gitu aku campur terus kasih saus tiram dan lain-lain dan temen-temen mohon maaf ya ini tuh karpot aku tuh lagi berantakan banget di depan juga di depan rumahku tuh lagi penuh barang-barang gitu jadi ya dimaklumi aja lah ya karena rumahnya sedikit dan itu rencananya nanti kita mau jualan lagi bismillah ya mau memulai lagi jualan jusnya semoga nanti lancar dan berkah amin nah ini semuanya udah mateng dan aku tuh baru inget kalo ternyata masih punya daging di kulkas yang udah aku rebus sebelumnya jadi ini tinggal aku bumbuin lagi dan lumayan ya menambah porsi dagingnya karena tadi tuh daging slice-nya itu udah sedikit dan waktu dimasak tuh malah jadi kayak pecah gitu apa sih pokoknya jadi sedikit banget gitu ya jadinya jadi ya udah setelah ditambahin dengan daging yang ada di kulkas ini lumayan banyak jadi semua orang ini jadi bisa makan semuanya setelah barbagian kita main uno karena main uno ini yang bikin seru ya temen-temen apalagi kakak airannya ini juga pinter main unonya jadi kita berempat main uno sedangkan ada arenya karena belum bisa jadi dia tuh mainan hp aja dan ini kita udah selesai barbagiannya sama main unonya udah selesai lanjut kita mau beres-beres rumah karena ini juga udah malem mobil mau masuk lagi ya jadi semuanya harus bersih di bagian karpot ini ini aku sama adik aku ngegulung karpet di sini ini tuh karpetnya memang sengaja kita pakai untuk di depan rumah aja sih ini kotor temen-temen karena banyak debunya biasanya dipakai suami aku kalau misal kerja karena suami aku sukanya kalau kerja tuh di depan gitu ya sambil ngerokok gitu jadi memang aku biarin aja ini karpetnya di depan belum aku cuci juga sih udah ini udah dirapiin karpetnya udah digulung udah mau ditaruh di tempatnya gantian ini untuk korsi-korsinya ya ini korsi apa sih korsi camping ya temen-temen aku udah lama banget nggak camping dan aku sebenernya kangen banget sih mau camping lagi tapi sekarang malah udah mulai masuk ke musim penghujan lagi ya Nah ini lanjut ini suami aku masukin mobil dan nutup gerbang sekarang bagian aku untuk bersihin rumah ini tuh aku lagi semangat banget ya karena belum ngantuk gitu yaudahlah kita beresin dulu rumahnya nah ini beras hasil kemarin kita belanja bulanan belum aku taruh juga ke tempatnya jadi mau aku taruh di belakang eh aku mau lipatin dulu ini bajunya ini sebenernya bajunya masih bersih jadi mau aku taruh lagi ke lemari ya karena ini tuh kemarin sebenernya mau aku pakai waktu mau belanja bulanan tapi nggak jadi karena aku pakainya yang fast itu jadi yaudah ini aku taruh lagi ke cantelan gitu lah di kamar belakang walaupun aku ibu rumah tangga yang setiap harinya tuh di rumah dan sebenernya bisa ya setiap hari tuh kita keluar rumah untuk apalah mau ngafe juga bisa gitu ya ibaratnya ya tapi nggak tau kenapa tetep aja setiap satu minggu itu kayak nagih aja ke suami untuk keluar rumah ya walaupun cuma beli cilok atau apa itu aku senang banget gitu temen-temen karena kalau misal setiap harinya kan paling keluar ya sendiri gitu ya tapi kalau misalnya malam minggu kan mumpung semuanya lagi libur jadi tuh pengennya bareng-bareng keluarnya kalau kalian gitu juga nggak sih nah ini aku sambil nyalain lampu ya ini tuh sebenernya lampu udah lama banget nggak aku gunain bahkan aku tuh kayak udah lupa masih punya lampu ini gitu ya tapi ternyata pas dinyalain tuh masih cantik aja ya udah kita nyalain aja ya nah ini suami aku juga bantuin ambil-ambilin sampah yang ada di lantai kali ini tuh aku mau nyapus benarnya cuma aku cari-cari kok sapunya nggak ketemu-ketemu gitu temen-temen jadi yaudah untuk sampah-sampahnya ini kita ambil-ambilin aja pakai tangan manual aja lah ya seperti ini karena nyariin itu sapunya nggak ketemu-ketemu terus lanjut ini aku mau selimutin dulu anak-anak karena mereka tuh sebenernya kayak nggak suka banget sih kalau diselimutin karena memang mereka suka dingin gitu ya cuma kalau aku sebagai ibu itu tuh suka banget nyelimutin takutnya mereka kedinginan gitu ya apalagi di kamar depan ini tuh kalau pakai AC itu pasti di angka 16 gitu tapi mereka tuh masih nggak mau pakai selimut gitu loh kalau anak kecil kok gitu ya kayak kepanasan terus oke kita lanjut lagi ya tadi abis dari kamar depan ini aku mau merapikan juga ini kasur yang disini yang di belakang nah disini tuh buat tidur adek aku adek aku tuh lebih suka tidur disini daripada di kamar kedua gitu ya jadi ya udah nggak apa-apa deh biar bisa nonton tv juga mungkin ya jadi ini aku rapiin dulu sebentar ini nggak aku gantiin spray atau apa sih cuma dirapiin aja karena memang ini masih bersih semuanya ya temen-temen lanjut setelah ini aku mau ke kamar kedua karena kamar kedua ini biasanya tempat aku edit video voice over aku tuh lebih nyaman di kamar ini temen-temen tapi akhir-akhir ini untuk tidur malam itu aku lebih sering di kamar depan bareng berempat gitu ya walaupun sesek-sesekan tapi ya bareng-bareng tidurnya berempat disana jadi paling kalau misal tiduran disini tuh kalau misal siang hari atau malam hari aku pas voice over atau nonton gitu tuh lebih suka disini nggak tahu kenapa kayak lebih nyaman aja sih nah ini juga aku nggak ganti spray ya aku cuma rapi-rapiin lagi aja biar nggak terlihat berantakan banget dan kalian bisa lihat ini jamnya berapa memang sesuai ya temen-temen ini tuh setengah 12 malem dan aku masih beberes rumah karena memang aku juga tim yang kalau tidur itu diatas jam 12 malem nggak tahu kenapa susah banget ya tidurnya nah nah sebenarnya kamar ini udah harusnya ya udah dipakai kakak Aira untuk tidur sendiri sih tapi anaknya masih belum mau karena katanya takut gitu ya temen-temen terus katanya kalau pengen mau tidur disini harus pasang AC dulu dan memang itu PR kita belum dipasang-pasangin nih AC aku tuh sebenernya pengen banget beliin ini dipan juga disini gitu ya cuma kata suami aku nanti makin sesek makin penuh gitu rumahnya karena memang ini kan kamarnya juga ukurannya cuma berapa sih ya 3x3 juga nggak nyampe paling 2,8x2,8 gitu kalau misal dikasih dipan gitu tuh makin penuh banget gitu ya temen-temen sedangkan barang-barang aku tuh makin banyak dan kalian bisa lihat ini untuk gamis-gamis juga akhirnya aku cantel-cantelin aja disini karena memang lemari aku itu tuh udah penuh banget gitu ya udah penuh sama baju-baju jadi ya udah ini untuk sementara untuk gamis-gamisnya aku taruh disini aja sebenernya sih bikin kayak kelihatan berantakan dan berdebu ya temen-temen aku nggak suka banget sih melihat yang seperti ini tapi mau gimana karena memang nggak punya lemari gede jadi nggak apa-apa deh kayak gitu dulu aja ya semoga nanti ada rezekinya biar bisa custom lemari yang sampai ke atap gitu temen-temen itu sih pengennya aku jadi sekalian aja bikin lemari yang super gede sampai ke atap gitu jadi semua barang-barangnya itu rapi masuk gitu ya temen-temen amin lanjut ini aku ke belakang ini ke dapur karena cucian piring aku udah numpuk banget ya udah kita semangat untuk bersihin ya ini pertama aku lagi ngelap-ngelapin kompor karena kompornya ini juga udah berminyak banget ya udah kita cuci aja kompornya ini tuh dari tadi aku nyariin apa semprotan Mr. Muscle aku tuh dimana gitu tapi nggak ketemu-ketemu jadi ya udah ini aku lap-lapin aja lah pake tisu aja tanpa harus disemprot-semprot sama Mr. Muscle dulu ya temen-temen biasanya setelah dicuci dilapin dulu terus disemprot lagi baru deh keliatan kincelong gitu ya temen-temen tapi kali ini karena Mr. Muscle nya juga nggak ketemu-ketemu ya udahlah biarin habis ini lanjut kegiatan terakhir adalah cuci piring karena cucian piring aku udah numpuk banget sebenarnya aku lagi pengen beli lampu LED lagi sih untuk di dapur ini karena kemarin lampu LED nya aku tuh mati gitu ya jadi disini kurang berwarna gitu dapur aku jadi beginilah kegiatan aku di malam minggu setelah ini lanjut aku mau ganti baju dulu gosok gigi, skincare dan bobok malem oke jadi segitu aja untuk video aku kali ini terimakasih banyak sudah ngikutin sampai selesai semoga terhibur ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like dan komennya ya temen-temen sampai ketemu lagi dah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum